Rasulullah SAW bersabda Andai kata kalian berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kamu itu ke atas langit ada muat lagi bumi ini kebanyakan dosa kita sampai ke atas langit tumpukan dosa kemudian kamu tobat kemudian kamu tobat maka Allah terima tobat kalian itu Jangan lupa tonton subscribe like and share Assalamualaikum Artinya tidak boleh besarnya satu dosa di sisi engkau akan sebagai besar yang menegah akan engkau daripada berbaik sangka dengan Allah Ta'ala maka bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya dia menganggap kecil dosanya pada sisi kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah dosa-dosa yang pernah kita lakukan janganlah dosa-dosa itu janganlah dosa-dosa itu dianggap besar apabila menganggap besar itu membawa kepada buruk sangka dengan Allah Ta'ala karena bagaimanapun wajahaini ahaduhuma an yasta'azim al-zamba payahmiluhu ala tawbati fawrah menganggap besar sebuah dosa itu ada dua macam yang pertama bahwa seseorang itu menganggap besar dosa-dosanya yang telah lalu misalnya dia pernah minum arak dia pernah berjudi dia pernah berzina dia pernah melakukan riba bahkan dia pernah membunuh dia merasa besar dosa-dosanya itu maka membawalah akan dia atas tobat segera dan berbaik sangka dengan Allah Ta'ala dengan bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan dia kecuali baik dan bahwa Allah menerima tobat hambanya maka ini membesarkan dosa dipuji dan termasuk tanda iman seorang hamba dan hidup hatinya para muhibbin rahimakumullah perasaan kita melakukan dosa-dosa besar itu apabila membawa kepada segera tobat berbaik sangka dengan Allah bahwa Allah itu mengampuni dosanya maka ini menganggap besar dosa tadi sesuatu yang terpuji tanda iman kita dan tanda hidupnya hati kita para muhibbin rahimakumullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lau aznabtum hatta tabluga khatayakum ananas sama summa tubutum lataballahu alaikum andai kata kalian berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kamu itu ke atas langit kodemuat lagi bumi ini kebanyakan dosa kita sampai ke atas langit tumpukan dosa kemudian kamu tobat kemudian kamu tobat maka Allah terima tobat kalian itu nah inilah yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan sebesar apapun dosa yang kita lakukan tetap kita bersangka baik kepada Allah bahwa kalau kita tobat dosa itu diampuni oleh Allah jangan lupa tonton subscribe like and share selamat selamat Terima kasih.